Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryan Braha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang plastik Mengapa saya bahas topik kali ini plastik? Bisa kita ketahui, kebutuhan plastik saat ini sangat tinggi sekali Biasanya plastik bisa berupa bungkus kresek, bungkus minuman seperti botol minuman, bungkus makanan Ada juga plastik klip seperti ini, dan banyak lagi Mengapa sekarang plastik sangat dibutuhkan sekali? Karena sifat praktisnya itu bisa sekali pakai Namun apabila sudah dibuang akan menimbulkan masalah Bisa kita ketahui bahwa plastik ini sangat lama sekali didaur ulang Membutuhkan waktu yang cukup lama Dan seringkali plastik setelah dibuang akan ditimbun seperti ini Yang akan menimbulkan perusahaan lingkungan sekitarnya Dan saya membahas tentang plastik itu Istilah plastik mencakup produk polimerasi sintetik atau semisintetik Produk polimerisasi adalah proses beraksi molekul monomer Bersama dengan reksiknya untuk membentuk tiga dimensi jaringan atau rantai polimer Jadi dari molekul yang monomer yang kecil menjadi besar seperti ini digabungkan Jadi plastik terbentuk dari kondensasi organik Penambahan polimer dan juga terdiri dari set lain untuk meningkatkan kualitas plastik Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak Dalam prokreti yang dapat mentoleransi panas, keras, ketahanan, dan lain-lain Digambungkan dengan kemampuan adaptasinya Komposisi yang umum dan berat yang ringan Dipastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri Dan plastik juga rujuk ke setiap barang yang memiliki karakter yang deformasi atau gagal Karena shear stress, keplastikan fisika, dan daktil Plastik dapat dikategorikan dengan banyak cara Tetapi paling umum dengan melihat tulang belakang polimernya Yaitu ada plastik vinyl chloride, polyethylene, acrylic, silikon, dan uterine Komposifikasi lainnya juga umum Plastik merupakan polimer rantai panjang atom yang mungkin satu sama lain Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer Plastik umumnya dari polimer karbon saja Atau dengan oksigen, nitrogen, chloride, atau pelerang di tulang belakang Dan pengembangan plastik berasal dari penggunaan material alami Seperti permen karet, silik, sampai ke material alami yang dimodifikasi secara kimia Seperti karet alami, mitrocellulose, dan akhirnya ke molekul buatan manusia Seperti epoxy, polyphenyl chloride, polyethylene Dan untuk sejarahnya, diawali oleh Alexander Parkes Yang pertama kali memperkenalkan plastik ke sebuah ekshibisi internasional di London Di Inggris pada tahun 1862 Plastik temuan Parkes disebut Parkesin Yang dibuat dari bahan organik dari selulosa Parkes mengatakan bahwa temuan ini mempunyai karakteristik mirip karet Namun dengan harga yang lebih murah Hal ini yang menimbulkan kepraktisan dari plastik, yaitu harganya murah Dan ia juga menemukan bahwa Parkesin ini bisa dibuat transparan Dan mampu dibuat dalam berbagai bentuk Sayangnya, temuannya ini tidak bisa dimasyarakatkan karena mahalnya bahan-bahannya digunakan Kemudian pada tahun 1907 Bahan sintetis pertama buatan manusia ditemukan oleh sang handi kimia di New York Leo Baikilen Dirinya mengembangkan resin cair yang diberi nama bagelite Mineral baru ini tidak terbakar, tidak meleleh, dan tidak mencair di larutan asam juga Dengan demikian, sekali bahan ini terbentuk maka tidak akan bisa berubah Pakai light ini ditambahkan ke bagian material lainnya seperti kayu lunak Dan pada tahun 1933, Rob pilih Seorang virgin lab di perusahaan kimia, Doe Secara tidak sengaja ditemukan plastik jenis lain, yaitu polyvinylidine chloride Atau yang populer dengan sebutan saran Dan pertama kali digunakan untuk peralatan militer Namun bagaimana diketahui bahwa bahan ini cocok untuk membukus makanan Saran dapat melekat di hampir setiap perabotan seperti mangkuk, panci, piring, bahkan lapisan saran sendiri Dan karena ringan dan tipis Pada perang dunia kedua, bahan ini digunakan sebagai pelapis kapal bawah air Dan sebagai isolasi untuk radet Dan penggunaan polyvinylidine sebagai bahan isolasi Mampu mengurangi berat kadar sekitar 600 pounds atau sekitar 270 kilo Setelah perang berakhir, plastik inilah yang semakin populer Saat ini digunakan untuk minuman botol minuman Cirigen, tas belanja, tas resek, kontender untuk menyimpan makanan Dan disini ada jenis plastik Dapat digolongkan dari sifat fisikanya Thermoplastik Merupakan jenis plastik yang bisa didaruh ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang Contoh polyethylene PE Polystyrene PS Polycarbonate PC Thermoset merupakan jenis plastik yang tidak dapat digolong lagi atau dicetak lagi Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekel-molekulnya Contoh resin epoxy Tokenlit Resin melamine Porea formaldehyde Dan disini ada juga berdasarkan kirajaran penggunaannya yaitu plastik komoditas Plastik komoditas Sifat mekanik tidak terlalu bagus Tidak tahan panas Contohnya P-I-P-S-A-B-S-I-M-M-A-S-A-N Aplikasi untuk barang-barang elektronik Pembus makanan dan botol minuman Contohnya ada plastik teknik Tahan panas Temperatur operasi di atas 100 derajat Sifatnya bagus Ekanik bagus Contohnya P-E-P-O-M-P-C-P-B-T Aplikasi komponen otomotif dan elektronik Contohnya ada plastik teknik khusus Temperatur operasi di atas 150 derajat celcius Sifat mekanik sangat bagus kekuatan tarik atas 500 kbf per cm2 contohnya PSR, BIS, PAI, PAR dikasih komponen pesawat ya bisa kita ketahui bahwa ketika pesawat berlokasi itu suhunya sangat panas sekali dan memerlukan jenis plastik yang khusus dan berdasarkan jumlah nantai karbonnya 1-4 gas LPG atau LNG 5-6 cairan bensin 9-16 cairan dengan vikositas rendah 16-25 cairan dengan vikositas tinggi seperti oli dan gemuk 25-30 padat yaitu parafin dan lilin 1000-3000 plastik polistiren, polietilen, dan lain-lain dan berdasarkan sumbernya ada polimer alami kayu, polip binatang, kapas, karet alam rambut dan yang sintetis tidak dapat cara alami yaitu ada nilon, poliester, polipropilene, poliistiren terdapat di alam tetapi dibuat oleh proses buatan yaitu gara sintetis dan polimer alami yang dimodifikasi seperti seluloid seluloid, seluloid, bahan dasarnya dari selulosa tapi telah mengalami modifikasi secara radikal sehingga bilangan sifat-sifat kimia dari fisika asalnya dan untuk selulosa ini yang terbuat dari selulosa ini seringkali ditemukan plastik itu dari bahan-bahan alami seperti kentang yang mengandung kerboidrat kerboidrat selulosa dan ada juga yang dari singkong dan yang lain-lain dan untuk proses manufaktur plastik sendiri ada injection molding jadi biji karet plastik pelet yang dilelehkan keresecrup di dalam tapu yang berpemanas diinjeksikan ke dalam cetakan jadi ini proses pembentukan plastik jadi plastik itu sebelum dibentuk seperti botol, seperti kresa, seperti tempat makanan itu berbentuk seperti biji-biji plastik sebutannya lalu dimasukkan ke mesin ini akan tercetak dengan suhu yang sangat panas selanjutnya lagi ada ekstrusi biji plastik palet yang dilakukan oleh cetrus dalam tapu bagi manas secara kontinu ditekan melalui sebuah core refis sehingga dia menghasilkan penampang yang kontinu selanjutnya lagi ada thermoforming lembaran plastik yang dimanaskan ditekan ke dalam suatu cetakan dan ada blow molding biji plastik palet yang dilelehkan oleh sekrup di dalam tapu yang berpemanas secara kontinu ditekstrusi membentuk pipa parisan kemudian diteok di dalam cetakan dan apabila ingin membaca lebih lanjut ada di video tentang plastik dan disini saya ingin membahas ada bioplastik jadi yang tadi kan ada plastik yang terbuat dari sewosa dan ini seringkali ada penelitian baru terbuat dari apa bahan apa yang mengandung seluosa jadi yang kita lihat ini tuh sekarang plastik yang terbuat dari minyak bumi ini yang pasti terbuat dari bioplastik dan bioplastik sendiri plastik atau polimer yang secara alamnya dapat dengan mudah terdegradasi baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca kelembapan dan terdekat di dalam matahari bioplastik terbuat dari sumber biomasa seperti minyak nabadi amilum jagung kobe jagung amilum erges atau mikrobiota jadi yang mengandung karbohidrat seluosa bisa dibuat menjadi plastik namun membutuhkan mikroorganisme supaya rantainya tadi di monomer ke polimer dan seperti yang sudah saya jelasin tadi pada mulut berasal dari minyak bumi plastik yang ada sekarang ini karena apa? karena minyak bumi bisa di ekstraksi secara besar-besaran jadi untuk memproduksi sesuatu yang banyak itu perlu juga supply yang banyak dan saat ini yang banyak itu ya dari minyak bumi yang tiap hari ditambang terus namun ada kekurangannya yaitu tidak ramah lingkungan karena bisa juga menghasilkan efek rumah kaca dan bahan bakar fusil yang langka dan kelebihannya bioplastik ini dilancang untuk mudah terurai dan dapat terurai secara baik di lingkungan anaerobik dan aerobik bergantung pada bagaimana mereka reproduksi ada berbagai bioplastik yang dibuat ada dari pati seluosa biopolymer lainnya dan dikasih umum bioplastik ini adalah kemasan bahan peralatan makan kemasan makanan dan isolasi dan bioplastik biasa digunakan sebagai barang sekali pakai seperti kemasan makanan dan ketrik tercapelah sendokat panci mangkuk sedotan mereka juga sering gunakan untuk tas nampan wadah untuk buah sayuran telur dan bagian bisa kita lihat disini ada yang terbuat dari bahan pati ada yang dari bahan seluosa ada poliester alipatik plastik asam poliaktik PLA dan polihidroxial kanot PHA dan masih kena lainnya bisa kalian baca di wikipedia total rk tentang bioplastik namun yang saya tekankan disini bioplastik ini mungkin ke depan akan menjadi futuristik akan menjadi hal yang akan terbarukan karena terbuat dari bahan-bahan yang seperti seluosa dari yang mengandalkan terbuat seluosa dari tumbuh-tumbuhan dan itu lebih cepat dan lebih renewable dibandingkan dari minyak bumi namun sekarang ini teknologinya belum bisa diekstraksi menyamai seperti plastik yang terbuat dari bahan minyak bumi dan yang masih menjadi kekurangan dalam misalnya produksi ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan prosesnya lebih rumit semoga saja kedepannya bisa lebih cepat dalam pembuatan dan lebih ramah lingkungan menggantikan plastik yang terbuat dari bahan minyak bumi dan cukup kesian pembahasan saya pada kali ini apabila ada pertanyaan silakan dikursi kolom komentar dan apabila ada diskusi yang dibahas juga pembahasan silakan dikursi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati